Intro Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi dengan namanya ya Aku hari ini mau share Soap Soap itu kan macam-macam ya Kalau soap yang jadul itu Yang pakai sayuran kentang Buncis, wortel Namanya soap-sopan Kalau soap buntut kan Biasa ya Ini aku mau buat soap janda Ini soap janda ini Memang dulu statusnya penjualnya itu Memang statusnya janda Tapi sekarang kan udah gak janda lagi Jadi Aku buat tapi ini ala aku ya Ini aku punya telangan Ini kira-kira setengah kiloan lah Ini lebih sedikit aja udah kerubus Ini yang istimewa Ini cabainya cabai rawit hijau nih ya Karena aku disini jarang Jadi ini aku taruh printer dulu Cabai rawit hijau secukupnya Mau 2 on, mau 1 per 4 Tolong 1 per 1 Sekilo juga gak apa-apa Ini bawang merah Ini bawang merah Kira-kira 12 biji Ini kan karena kecil 12 biji Itu jahe ini Jahe kira-kira Sejempol lah ya 2 jempol lah Ini bawang putihnya Berapa 4 biji ya Ini kan ada yang kecil Ada yang gede 12 biji Ini merica putiran Ini wajib nih ya Jangan nyambut ya Ini yang bikin pedas Merica putiran 2 sendok teh Ini pakai doang salam Nanti untuk kasih tulangan Biar harum ya Nah ini Ciri hata aku Kalau nge-shop Aku pakai kemiri Karena apa Nanti kuahnya itu bening Terus juga Ini gak diulek Cuma dicemprungin gitu aja Oke Nah ini Untuk topping Toppingnya Tomat Nih Jeruk limau Harum banget Irisan seleri Senderung bawang Oke Aku masak air Sampai mendidih Airnya itu Kira-kira aja Mau kalau suka kuah Ya Pakai 1 liter sengah Atau 2 liter Kita masukin salam dulu Ini tulangannya udah rebus Tapi Tadi kan rebusnya Kaldu air pertama tuh Biasa aku Enggak dipakai Kan agak-agak Berlemak gitu ya Jadi aku pakai Yang air kedua aja Ini kemirnya gini aja Lung-lung Jadi gak ada temis Aku ulek ya Ini mericanya Kalau suka pedes Ya 2 sendok teh Kalau gak suka Ya 1 sendok teh aja Aku 2 sendok teh aja Kita ulek dulu Ini Sama garam Sedikit Garamnya itu kira-kira Sama jahennya Jahennya 2 potong Ini kan tadi sisanya Kita jembelin aja Ke kuah ini Biar harum Biar harum Separok Yang utus Separok Ya Ini kemasurin Separok Yang utus Separok Kalau gak suka pedeskan Temen Bumbu yang tadi Kasar-kasar ya Aku ulek Aku tumis Sebentar ya Ada sih Enggak ditumis juga Cuma Agak-agak langur gitu Sih Aku Aku tumis aja dulu deh Ini agak kasar ya Uleknya tuh Yang halus Jadi gak usah Diblender Uh, harum Ini cabai itu tadi Kita masukin aja Udah ya Ini Kita masukin dulu Oke Ini yang pemisian tadi Aku masukin Temen-temen Kalau mau suka pedes Pakai sedikit Kalau suka pedes Pakai sekilo Wow Jontol Uh, harum Nanti kasih garamnya Nanti ya Kalau Apa Takunya nanti Keasinan Tadi kan Muluknya Udah kasih garam Sedikit Temen Ini cabainya Kutambainya Oh Wow Manus Sob janda Sob janda Berarti pedes banget ya Sob jodes nih Oh, harum Ini Jadi kemirinya Cuma gini doang Supaya airnya bening Pokoknya seder banget deh Kita tunggu lagi ya Sampai menyerap Oke temen-temen Ini sobnya udah Mbak Antang tuh Wuih Uh Ngeliatnya aja udah Dengar Ini Aku mau ngeracik Untuk Suami Jadi Biar dia nyitipin Cuma dia kan gak terlalu suka Pedes banget Kalau aku Sukanya pedes Kan biasanya Sobjanda tuh Gak pakai tomat ya Cuma Aku tuh Kalau bikin Tulang gini Suka banget Pakai tomat Tomatnya Kadang Tiga Kadang empat Biar aku Lima tomatnya tuh Uh Seger Uh Maknyus Ini Tabur bawang boreng Lalu tabur seledri Ini yang bikin maknyus Terus Terus Dan bawangnya banyak Wow Ini namanya Sobjanda Ala Neng maya Dari Betawi Nih Ya Emping Ini udah siap Siap santap Dengan nasi putih Biasanya aku Kalau buat Sobjini Pakai Tepe goreng Eh Maknyus deh Atau perkedel ya Oke Biar suami Kunyitipin Rasanya Gimana Assalamualaikum Teman-teman Ini pakai bawang Moring ya Barusan Isi saya Menelesaikan tugasnya Membuat Tugas Sob Negara Janda Ala Neng maya Betawi Sobjanda Betawi Kalau kita lihat Waduh Cabenya Uh Luar biasa Ada Emping Wah Ada Seruk limau Saya coba dulu ya Oke Mantap Saya coba dulu Kebetulan Sekarang Sudah jam Setengah Dua Waktunya makan Siang Nah Biasanya Kalau kita Di rumah Makan Sob Biasanya Buat Sob Itu Mesti Dilengkapi Dengan Tempe Goreng Ini Cocok Sekali Kalau kita Makan Sob Dengan Tempe Goreng Oke Seperti Pemirsa Penonton Saya coba Dulu ya Tapi Kali ini Saya Bukan Mukbang Kalau saya Nicipin Sekali makan Siang Kalau Mukbang Kelihatannya Saya Tidak Sanggup Sama Cabenya Tidak Sanggup Kalau Mukbang Harus Habis Kalau Dilihat Dari Spek Sob Tidak Sanggup Saya Tapi Saya Coba Tulangnya Tomat 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 Segar Ini Tomat Dauan Bawang Dauan Bawang InsyaAllah Wow Keren Bismillahirrahmanirrahim Gimana Rasanya Enak Enak Luar Biasa Wow Teman Rasanya Luar Biasa Pedas Ya Kayaknya Tidak Sanggup Biasa Biasa Pedas Mantap Biasa Kuahnya Segar Banget ya Meledak Kuahnya Selalu Meledak Segar Panas Pedas Bukan Pedas Lagi Mercon Super Pedas Jadi Tidak Usah Buat Sambal Lagi Aduh Teman Teman Dicoba 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 Menu Dapur Dapur Nenek Maya Jumpa Lagi Kalau Dilanjut Saya Udah Nggak Sanggup Terlalu Pedas Biar Nenek Maya Cukup Sampai Disini Video Saya Dari Dapur Nenek Maya Kita Berjumpa Lagi Pada Episode Selanjutnya Semoga Menu Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Terima Kasih Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Tos Sampai 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 Sampai